Selamat datang para tandapan sekalian malam ini setelah kita sedikit melakukan latihan terhadap tubuh kita maka sekarang kita lanjutkan dengan pencerahan kalau selama ini kita seringkali memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tentang jati diri seringkali istilah yang kita pakai itu spiritual kita sedang melakukan satu kajian spiritual itu bahasa yang umum dan juga kadang-kadang rancu setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang spiritual dan apa itu spiritual banyak yang tidak jelas sebetulnya istilah spiritual itu jelas cuma bagi tiap orang menjadi tidak jelas karena informasi yang bermacam-macam berbeda-beda beraneka ragam maka yang lebih suka menggunakan istilah adalah pemurnian proses spiritualitas itu sebenarnya kita kembali ke fitrah kembali kepada yang murni bahasa Arab itu fitrah itu artinya fitri yang murni sebelum kita terkotori oleh pola pikir sebelum ternodai oleh pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan kita harus melakukan kembali untuk menjadi murni seringkali kembali untuk menjadi murni dipahami kembali kosong sebetulnya yang dimasuk kosong disini bukan kembali pada suasana yang kosong tapi artinya mari kita kosongkan kembali pikiran kita dari semua pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran itu istilah kosong disana jangan dipahami salah istilah kosong karena selama ini kosong suung dipahami seperti itu jadi kembali memurnikan diri artinya kita harus mencoba untuk kembali suci pikir bersih dari semua pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran karena banyak pikiran ketika dia mencoba untuk memahami kenyataan memahami diri sendiri tapi lepas dari kenyataan itu sendiri pikiran berkembang sendiri tanpa ada pijakan pada kenyataan memahami kenyataan ini lewat pemikiran oleh karena itu semua pemahaman pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran harus kita kosongkan kembali kita murnikan kembali keberadaan kita mencoba memahami kenyataan sebagai kenyataan itu sendiri di luar semua pengetahuan pengetahuan tentang kenyataan itu sendiri segala macam ilmu pengetahuan yang kita cari yang kita selidiki pada hakikatnya adalah ingin mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya jadi setiap orang sadar sebagai ciptaan yang ingin mencari penciptanya perjalanan mencari penciptanya ini yang disebut dengan pemurnian diri sehingga kita harus sampai harus paham siapa pencipta yang sebenarnya yang selama ini pencipta seringkali disebut Tuhan atau Tuhan seringkali disebut sebagai pencipta apakah benar Tuhan itu pencipta? kalau Tuhan itu hanya sekedar pencipta berarti keberadaan Tuhan tergantung sama ciptaan makanya ketika Tuhan dikenal sebagai pencipta maka dia banyak diecek manusia paling Tuhan itu karangan manusia saja paling Tuhan itu hanya merupakan hasil rekayasa budaya coba kalau gak ada manusia siapa yang bisa nyebut Tuhan? kan yang bisa nyebut Tuhan kan adanya manusia muncul logika-logika miring memang keberadaan Tuhan sebagai pencipta itu sebetulnya ragu karena keberadaan Tuhan sebagai pencipta tergantung sama ciptaan kenapa tergantung? bagaimana dia bisa disebut pencipta kalau gak ada ciptaan dalam mencari Tuhan harusnya kita mencari yang sejatinya Tuhan Tuhan sebagai pencipta adalah merupakan rambu-rambu pertama yang kita kenal dia hanya sebagai petunjuk bagi kita untuk mencari kalau kita belum menemukan Tuhan yang sebenarnya hanya sebagai konsep-konsep saja ini yang membuat berbagai macam pemahaman harusnya kalau kita sudah tidak mampu pikiran kita tidak lagi bisa kita gunakan untuk menunjukkan mana yang bisa membuat kita lebih baik harusnya kita tidak lagi bergantung pada pikiran pasrah pada kenyataan maka kita harus memurnikan diri kita semua pemahaman kita tentang diri kita harus kita kosongkan kita tidak tergantung lagi pada pemahaman-pemahaman itu mungkin Sampen punya pemahaman tentang Wildo tapi apa sama dengan Wildo? tidak sama kalau internal Wildo pemahaman Sampen tentang Wildo hilangkan dekati yang Wildo pahami dengan baik bukan menurut prasangka kita tapi menurut apa adanya Wildo begitu pun kenyataan ini pahami kenyataan ini bukan berdasarkan prasangka kita bukan berdasarkan ilmu yang kita miliki dari pikiran kita nah proses memahami kenyataan ini tidak gampang banyak dinding yang kita bangun sehingga kenyataan itu tidak nampak jadi proses spiritualitas adalah proses bagaimana kita mampu menembus kenyataan karena kenyataan yang sebenarnya itu tidak nampak tidak nampak bukan berarti tidak ada pemahaman tentang kenyataan tiap tiap orang bisa berbeda orang-orang rasional orang-orang empiris orang-orang agama dan orang-orang spiritual itu beda istilah yang kita gunakan sama kenyataan tapi makna yang sebenarnya dari kenyataan itu sendiri masing-masing level bisa berbeda orang-orang rasional yang disebut kenyataan ini yang kelihatan mata orang-orang empiris yang menyebut kenyataan itu yang bisa dilihat mata bisa disentuh bagi orang spiritual semua yang nampak ini bukan kenyataan karena yang disebut kenyataan itu kekal abadi dan tidak berubah sama sekali orang-orang rasional orang-orang awam belum bisa membedakan ada yang berubah dan ada yang tidak berubah ada dua hal yang selalu berpasangan cuma manusia hanya melihat perubahan perubahan adanya perubahan itu sudah menanggakan ada yang tidak berubah karena perubahan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada basic yang tidak berubah kira-kira komedi putar bisa berputar kalau ada ada tiang yang berdiam tidak bisa komedi putar membutuhkan poros yang berdiam tidak berubah kehidupan yang terus-menerus bergerak ini juga membutuhkan poros yang tidak berubah poros yang tidak berubah ini yang kita kemudian kita sebut sebagai kenyataan atau Tuhan itu sendiri proses spiritualitas adalah bagaimana kita mampu menembus ke wilayah poros tidak dihalangi oleh semua yang bergerak apa yang sampai lihat ini bukan kenyataan semua yang sampai lihat kenyataan yang kita saksikan setiap hari karena dia berubah terus-menerus maka yang sampai saksikan adalah disebut kejadian yang disebut waktu itu sebetulnya hanya rentetan kejadian oleh karena waktu dan kejadian itu sama-sama ilusi sama dengan bunyi bunyi pun juga rentetan rentetan bunyi coba sampai ketuk seolah-olah ada ada rentetan bunyi padahal bunyi yang betul-betul berlaku hanya satu itu bunyi yang kita dengar saat ini hanya satu tapi karena dibunyikan berkali-kali seolah-olah bunyi itu panjang sehingga ada 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 yang baru berbunyi ada yang sudah berbunyi dan ada yang akan berbunyi disitulah muncul waktu yang lewat yang sedang yang akan padahal yang disebut kenyataan itu hanya satu saat ini besok atau kemarin itu bukan kenyataan besok dan kemarin itu hanya kejadian siang dan malam hanya kejadian lahir dan kematian hanya kejadian dan kita seringkali ditipu oleh kejadian-kejadian kita dibikin gupu tergupuh-gupuh oleh kejadian-kejadian sampai pernah lihat bioskop ya sebelum bioskop main yang sampai mengetah tembok putih tembok putih itulah kenyataan pada saat bioskop main maka muncullah dampak itulah kejadian ruh sampean atau Tuhan itu sendiri seperti tembok putih itu aja dia diam gak melakukan apa-apa dia sebagai basic dari semua kejadian dan manusia seringkali terpesona dengan kejadian dan terbawa oleh kejadian ya kan sehingga kita diombang-ambingan oleh kejadian ketika kita bertemu wah senang ketika berpisah susah ya kan melihat kelahiran senang begitu melihat kematian kita sedih kita hanya dipermainkan oleh kejadian-kejadian harusnya kita belajar fokus pada kenyataan yang tidak pernah berubah kita harus sadar sebagai kenyataan itu semua kejadian kita nikmati tanpa harus kita tenggelam dalam kejadian itu tanpa harus kita terombang-ambing kita harus bisa bermain dalam setiap kejadian bukan hanyur itu kita harus mampu berenang di sungai yang deras melawan arus salah mengikuti arus salah yang benar adalah kita mampu bermain berenang dengan baik di atas sungai bukan melawan ataupun mengikuti dalam kehidupan itu ini pun juga seperti itu bukan melawan dan mengikuti karena yang sampai melawan dan sampai ikuti itu kejadian oleh karena itu pasrah adalah mencoba menembus pada kenyataan harusnya kenyataan ini yang harus kita jadi pegangan karena dia gak pernah berubah kalau sampai berpegang pada yang berubah yang terjadi adalah penderitaan dan kekecewaan kadang seneng kadang susah ada waktunya datang seneng ada waktunya pergi susah nah kehidupan yang semacam ini agama Buddha menyebutnya samsara terus kita seringkali memahami dengan sengsara padahal arti samsara adalah perubahan perubahan nah disini yang ingin menjelaskan dengan baik agar kita memahami disana ada yang bergerak dan ada yang diam mana yang ingin kita pegang yang bergerak atau yang diam dalam diri kita ada yang bergerak juga ada yang diam tubuh kita ini bergerak apa gak bergerak kita dulu hanya sperma hanya seorang bayi terus menerus bergerak begitu pelahan berubah tapi perubahan ini membutuhkan dasar yang tidak berubah dasar yang tidak berubah ini yang disebutkan jati diri ruh tanpa adanya ini maka yang berubah tadi tidak ada apa-apanya perubahan kelahiran dan kematian itu perubahan kenapa perubahan itu diperlukan perubahan perubahan itu akan terus terjadi jadi kekekalan adanya kekalan kekekalan tadi akan selalu memperbaharui dirinya lewat perubahan perubahan jadi perubahan perubahan yang terjadi adalah perubahan proses pembaharuan kematian lahir kembali pembaharuan kita lihat dalam kehidupan ini prosesnya hanya seperti itu lahir-mati lahir-mati oleh karena itu kesadaran kita bukan pada yang datang dan pergi kalau sampean terikat sama datang yang pergi sakit sampean 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 harus paham kalau disini saya ini kenyataan buat saya sampean bagi saya gak kenyataan bukan kenyataan karena sampean bagi saya datang dan pergi ya saat ini sampean ada tadi tidak ada sebentar lagi tidak ada tapi saya selalu aja buat saya saya gak pernah pergi dari diri saya begitu pula sampean sampean harus membedakan antara diri sampean bahwa sampean itu lebih nyata dari yang lain oleh karena itu fokus pada diri sampean kalau sampean fokus pada yang datang dan pergi nah capek fokuslah pada diri sendiri tapi juga kita harus fokus pada yang berubah fokus pada yang tidak berubah dan pada yang berubah fokus yang benar bukan fokus pada satu hal bukan fokus pada satu hal jadi kalau kita yang fokus ya kalau hanya fokus pada satu hal berarti gagal pada yang lain kadang-kadang orang bangga karena usulnya dia lupa sama yang lain dan dipikirnya itu benar tapi untuk sementara bisa dibenarkan karena memang untuk latihan harus satu harus baik setelah ini baik sebagai basic maka yang kedua berjalan sampean bisa fokus pada Tuhan tapi juga sampean bisa menikmati kehidupan ini tanpa terpecah tanpa terbelah kita disini belajar untuk mencapai yang yang dia ingin mencapai yang tidak bergerak yang bekal tapi sementara terganggu oleh yang yang bergerak tadi seolah-olah yang bergerak itu bisa menghidupkan kita padahal yang bergerak itu banyak mengecewakan kita jadi dalam kehidupan ini kita harus betul-betul bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak kalau kita mengikuti yang bergerak kalian akan menderita tapi kalau sampean mengikuti yang tidak bergerak nah sampean akan tersenyum-senyum saja hidup hanya permainan bermainlah dengan baik enjoy dalam permainan bermainlah dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing peranannya hanya sementara tapi sadar sebagai pemain tapi kita bermain dengan baik dengan peranan yang sedang kita jalankan itu juga harus kita lakukan tanpa harus berikat karena ketika kita bermain ada awalnya ada akhirnya tapi sebagai pemain kita tidak berawal dan tidak berakhir dengan mencoba untuk belajar fokus pada yang tidak bergerak dan juga mampu menikmati yang bergerak setiap orang tahu persis apa peranannya tapi belum tentu tahu persis siapa yang bermain dalam dirinya paling tidak kita harus bisa bedakan antara apa yang kita ketahui tentang diri kita melalui pikiran kita dengan tentang siapa sebenarnya kita di luar semua konsep yang kita pahami oleh karena itu kita harus belajar menolak semua yang bukan diri apapun yang berasal dari pikiran jadi pengetahuan itu ada dua yang bersumber dari kenyataan dan ada yang bersumber dari pikiran yang orang-orang spiritual adalah orang-orang yang mampu mendapatkan pengetahuan langsung dari kenyataan dan orang agama para pilsuk dan orang-orang ahli ilmu pengetahuan mereka masih berputar di pikirannya apa yang diketahui oleh para ilmuwan apa yang ditemukan adalah benar tapi ketika mereka membuat pernyataan-pernyataan terhadap ya terhadap kenyataan yang ditemukan itu bisa beda pernyataan-pernyataan ilmuwan bisa salah tapi penemuan-penemuannya tidak salah tapi pemahaman pemahaman dan pernyataan si penemunya tentang terhadap penemuannya bisa salah oleh karena itu seorang ilmuwan jangan merasa hebat dengan penemuannya jangan merasa hebat dengan pernyataannya karena pernyataan itu akan akan berakhir apa yang dia nyatakan itu yang disebut dengan tesis tesis itu akan menjadi apa menjadi rakuh ketika muncul antitesis baru ketika ditemukan lagi sesuatu yang baru nah ketika ditemukan lagi sesuatu yang baru maka temuan-temuan baru akan muncul sebagai antitesis sehingga tesis yang lama tadi harus berhadapan dengan antitesis dan disanalah berproses tesis dan antitesis proses itu disebut proses sintesis pergulakan antara tesis dengan antitesis muncullah sintesis kemudian ketika sintesis ini menjadi lebih jelas kebenarannya maka dia menjadi tesis baru dan tesis ini kemudian akan juga berhadapan dengan antitesis baru dan selalu seperti itu jadi dalam memahami ilmu pengetahuan sayang kita bisa pahami mana yang ditemukan dan mana dan mana pernyataan dari penemunya ketika orang mengatakan atom itu adalah benda yang paling kecil itu kan pernyataan dari penemunya atom yang ditemukan benar tapi pernyataan dia tentang atom itu yang menjadi relatif jika ditemukan benda yang lebih kecil dari atom maka atom bukan lagi benda yang terkecil sehingga statement yang mengatakan bahwa atom adalah benda yang terkecil menjadi salah karena banyak orang-orang sains kadang-kadang sombong dengan penemuannya kemudian membuat pernyataan-pernyataannya merasa dia benar sendiri seolah-olah para sainsis itu punya otoritas untuk mengatakan ini benar dan ini salah padahal yang namanya sayang itu kan penemuan-penemuan yang terus-menerus akan tergali makin kesana makin banyak muncul galian-galian yang semakin memperjelas temuan sebelumnya seperti yang sekarang sedang terjadi para penemunya sudah merasa sombong dengan dengan temuan yang baru dia seolah-olah apa seolah-olah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena dengan temuannya ini dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak perlu ada karena dengan ilmu ini terbukti bahwa otak manusia itu luar biasa semuanya ada dalam otak manusia bisa dikembangkan dari otak manusia sehingga Tuhan tidak perlu ada nah ini kan berdasarkan sombong terus bagaimana seorang ilmuwan dikiranya seorang ilmuwan dia tidak sombong bisa dia harus menyadari bahwa pengetahuan yang dia prores lewat pancah indah dan dikira itu kan terbatas sekali mereka hanya melihat yang bergerak tapi tidak mampu melihat yang tidak bergerak mereka kadang-kadang tidak menggunakan logika lagi logika itu sangat diperlukan jika ada yang bergerak pasti ada yang tidak bergerak ada yang adanya yang adanya yang bergerak menandakan ada yang tidak bergerak roh itu hanya merupakan bentuk kematangan evolusi saja sebelumnya itu tidak ada kita semua semuanya hanya benda mati kemudian karena ada proses evolusi perubahan-perubahan terjadi kemudian kesadaran muncul dan akhirnya roh muncul jadi kesadaran itu hanya bentuk evolusi tertinggi saja asalnya tidak ada kalau kita tumbuh dari benda mati kemudian kesadaran muncul ini kan gak mungkin logika yang semacam itu kan gak mungkin masa kesadaran yang cerdas begitu rupa hanya tumbuh dari benda mati ada kesadaran yang lebih tinggi anda kata semua ini dihancurkan semua bisa dihancurkan habis yang tersisa apa yang tersisa adalah kesadaran